Intro Anda kembali bersama kami di Preptime Talks Saya masih bersama dengan Pak Thomas dan juga Pak Firman Saya sedikit mungkin ke Pak Thomas Ada hal-hal juga yang mungkin dulu sering disampaikan oleh pengusaha Bahwa tidak hanya kemudian regulasi yang terlalu berbelit-belit Ataupun juga birokrat kita Tapi ada beberapa hal yang sering menghambat Seperti mungkin pungli-pungli yang terjadi Apakah memang hingga saat ini itu masih dialami oleh para pengusaha? Secara general ya, pungli turun dibandingkan beberapa tahun yang lalu Sudah turun karena mereka mungkin takut Tetapi hal itu tidak menghabus sama sekali Karena masih ada hal-hal yang menurut saya memang perlu Kalau kita tidak baik-baik hati Izin kita bisa tertahan Pungli itu berwujud seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan sedikit ke... Karena gini, pungli ini juga ada hal Seringkali juga ada sebuah perusahaan bersaing Dia memanfaatkan pejabat kita untuk menahan orang lain Untuk masuk dalam izin Tadi Pak Roy juga sampaikan mengenai PIRT Untuk masuk ke nasional Tidak boleh, harus ada MD MD nanti bersaing dengan pengenang luar negeri Di situ juga bermainlah orang-orang yang merasa Biar dekat dengan pejabat untuk menjadi semacam perantara Memang di dalam aturan masing-masing departemen Tidak boleh, harus langsung online Tetapi online tidak seluruh UKM kita Maupun masyarakat kita bisa paham dengan online Karena dengan online pun ada masalah yang tadi saya sampaikan ya Seringkali online itu tidak boleh ketemu langsung Tetapi HS number tidak dirubah Sehingga barang yang satu yang diperlukan untuk industri Dengan barang yang tidak di... Untuk perlahan rumah tangga konsumsi Ternyata juga salah satu contoh Mesin untuk pendingin es Karena kita mau mengurangi import Ini dilarang Tetapi untuk industri pengolahan Perlukan mesin untuk membuat ice cube Untuk nelayan Ternyata ini juga menjadi dalam satu HS number Sehingga barang ini terhambat juga Mau tidak mau kita harus approach lagi Kita harus ke kementerian untuk minta Supaya ini dipisahkan Dan itu makan waktu cukup lama gitu ya pak ya Nah disini lah Karena setiap proses itu terhambat Otomatis disitu akan ada cost Ada demorage, ada biaya-biaya Karena barang itu tertahan Nah ini yang menjadi problemnya Pengusaha selalu bergerak Artinya diberi ruang juga sebenarnya Bagi pengusaha untuk perlomba-lomba Menyerahkan pengulinya Apakah seperti itu kondisinya pak? Keliatannya seperti itu Memang walau tidak langsung ya Kita tidak pernah lakukan itu Tapi ini banyak Kita baru saja mengenal Satu deklarasi Tidak boleh ada satu KKN ya Dengan badan POM ya Tapi itu bagus Tapi dalam implementasi Karena itu dilakukan Tentu di bawah ada Nah kita harus melaporkan Nah sekarang tinggal keberanian Dari para pelaku usaha Untuk menyampaikan ini Ini loh Saya dipungli Nah sering kali ini tidak berani Ah pak janganlah Nanti kita enggak Harus dong pak Pak Firman Sia Bagaimana kemudian Implementasi kebijakan itu Bisa direalisasikan dengan baik Khususnya paket kebijakan ini Kalau ternyata ada ruang Terjadi pungli semacam itu Apalagi kita tahu Bahwa sekarang juga kan Pemerintah kita Di saat yang satu Menjelaskan atau menyampaikan Ada kebijakan A Atau proyek A Yang satu malah menentang proyek tersebut Artinya ada dua suara Dalam satu pemerintahan begitu Ya memang berikutnya Adalah implementasi Jadi Implementasi baik di tataran daerah Implementasi di tataran kementerian teknis Maupun implementasi di tingkat nasional Saya rasa soliditas pemerintah Perlu lebih ditingkatkan ya Karena tadi benar bahwa Dunia usaha dan masyarakat Juga sangat prihatin Dengan kondisi Saat ini Dimana Seolah-olah Ada perbedaan pendapat Dan itu Menjadi konsumsi publik Terkait dengan Misalnya Pembangunan Proyek 35.000 megawatt Kemudian Pembangunan Gilang minyak Pertamina Kemudian apa yang terjadi Dengan Token PLN Dan sebagainya Ini yang rasanya Perlu Dikurangi Artinya Kalau ada Perbedaan pendapat Perlu diselesaikan Di internal Dan keluar ke publik Itu Satu suara Mengapa? Karena Ya dunia usaha Saat ini Masyarakat Membutuhkan Kepastian Arah yang jelas Dan ketika Pengambil kebijakan Itu berbeda pendapat Tentunya Dari dunia usaha Maupun dari masyarakat Juga dalam posisi Yang kebingungan Dunia global Penuh dengan Ketidakpastian Sementara Arah kebijakan Nasional Juga ada Suara-suara Yang berbeda Antara satu Menteri Dengan menteri Yang lain Ini yang harus Dihindari Karena Apa namanya Di saat yang Seperti ini Kita perlu soliditas Ya Sesensitif Itukah Kemudian Apa dua suara Yang terjadi Di pemerintahan Saat ini Apakah pengusaha Juga cukup menanggapi Ini menjadi Suatu hal Yang membingungkan Memang Terjadi seperti itu Tapi juga Faktor yang lain Yang kita mengharapkan Juga Tidak hanya itu saja Tapi faktor keamanan Juga penting sekali Kita berharap Karena kasus Seperti terjadi Di Bangkok Harga saham Langsung anjrok Nah ini Kita berharap Kita berharap Nanti demo Upamnya Umur rumah dan demo Ya ditahan Kenapa dia demo Umapnya dia minta Mengenai Kenaikan UMP MR Kita bisa Harus duduk Jangan sampai Kebijakannya beda-beda Saya setuju Sekali dengan Pak Penemanca Memang masih ada Hal-hal seperti itu Yang kita rasakan Kita sendiri Bingung Karena Sektor ini Kan Tidak bisa Terpisah Sama sekali Antara umapnya Kementerian Wilayah Kementerian Maritim Dengan Kementerian Ekonomi Ini kan sama Diregulasi Ini kan menyangkut Keseluruhan Sayang Kita belum tahu Apakah nanti Sektor kemarin Ada juga Diregulasi Paket kedua Kita akan lihat Apa saja Regulasinya Tentu Bapak-bapak Pasti jauh Lebih mengerti itu Tapi kemudian Kita akan lihat juga Bagaimana Realisasi dari Paket kebijakan tersebut Yang terpenting Memang soliditas Pemerintah Karena itu Menjadi satu Kepastian Dan bisa dipegang Oleh masyarakat Dan juga Pengusaha Serta Pemerintah Yang saat ini Juga menjabat Begitu Kita akan lihat Seperti apa Kedepannya